Oke, masa Allah lebih megah sekarang teman-teman Kita berada di jalan Ahmad Yani Oke, ini dia teman-teman Masuk tol nganjuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di join channel Dari Kediri belakang saya Sekalian perjalanan dari Kediri maukan nganjuk Saya buatkan video teman-teman Video melihat suasana kota nganjuk yang terbaru sekarang seperti apa Dulu saya pernah bikinkan video malam hari ya Suasana malam Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan video itu Nah, saya sekarang coba untuk buat videonya siang hari Posisi kita sekarang berada di Candirjo ya Taman makam pahlawan di kanan kita Sementara kiri ini Perumahan Candirjo Kota nganjuk ya Kota atau lo cerek ya Kota atau kejamatan lo cerek Jadi lupa ini Berada di kota seperti ini Jauh dari sungai tapi rawan banjir ternyata ya Karena di belakang perumahan ini ada sungai Seperti ini suasana Pinggirannya kota nganjuk Ini pinggirannya yang dari sisi selatan Jadi belakang kita ini arah Kediri teman-teman Depan kita ini arah kota nganjuk Sebelah kiri Polisi militer Sebelah kanan Samsat Menganjuk Miling ini buat yang mau bayar pajak Yang waya yang bayar pajak Nah Silahkan waktunya dibayar teman-teman Taman rekreasi anjuk ladang Ini masih aktif gak ini ya Kok sepi sekarang Kanan ini perumahan Salah satu perumahan elit di nganjuk Dulu ya Gak tau sekarang Banyak yang lebih elit lagi gak Kiri ini Stadion Markasnya Persenga Persatuan sepak bola nganjuk Setelah kanan kita SMA negeri 2 Catnya sekarang khas Kebiruan Warna langit Kita memasuki kawasan kota nganjuk sekarang Disambut dengan Gapuranya yang baru ini Gapura apa ini modelnya kok kayak gini Namanya Gapura apa ya Bentuknya seperti celurit Begitu Wow Kelihatan megah ya sekarang ya Kota nganjuk lebih megah Jalannya menjadi lebih lebar Lihat teman-teman Perubahan wajah kota nganjuk sekarang Setelah dibuat Dulu 2 lajur disini Sekarang menjadi 1 lajur Menjadi lebih lebar Tampak lebih Elegan sekarang ya Lebih Wah Kayak di kota-kota besar yang lain Jalannya lebar banget Sekarang dibuat 1 Lajur Jangan lupa Hanya untuk yang dari kediri Mengarah ke nganjuk saja Sementara dari nganjuk Mau keluar Itu lewat Jalur yang lain Lebar banget Kanan kiri kita Pemukiman dan pertukuan Berpadu ria Sekarang repot lewat ganggang Begitu kalau mengarah ke selatan Gak boleh lewat jalur ini lagi Kiri Banyak yang dipergunakan Menjadi area parkir sekarang Banyak yang tutup ya Padahal siang hari Atau mungkin karena masih panas Kan jualnya masih istirahat Siang menjelang sore sekarang Mungkin bukanya nanti sore ya Ini taman yang sampai sekarang Gak jadi-jadi Atau belum jadi ya Udah lama banget Kanan itu mengarah ke pengadilan Gak tau boleh atau enggak Kalau pilok kanan Yang jelas kalau mobil Gak boleh Kalau motor kayaknya masih ada Wow mantap sekali Seperti ini teman-teman Suasana kota nganjuk sekarang Tampak lebih megah ya Walaupun belum ada Bangunan yang tinggi menjulang Seperti di kota-kota besar Cuman karena ini kota kecil Jalur utama Hanya ada di jalur ini Hanya ada di jalan Ahmad Yani Wow ini tugup Di tengah-tengah Waduh gak jalan ini ya Masih rusak kayaknya Biasanya bisa muter Sayang sekali Pas kita lewat Lagi macet sekarang Oke Masa Allah Lebih megah sekarang teman-teman Kita berada di jalan Ahmad Yani Kota nganjuk Disini tempatnya Jantung ibu kota nganjuk Pertokohannya banyak yang tutup Siang menjelang sore Barangkali orang-orangnya Masih istirahat Mau bukanya sore ya Setelah gak panas Di depan kita ini Nanti notok Ada alun-alun kota nganjuk Kita toaf dulu nanti ya Geliling Geliling gak enaknya Kita lihat nanti ya Ini dia teman-teman Ada gapura-gapuranya Yang di depan itu Gapura atau apa istilahnya Yang berlapis-lapis Di depan kita Hasnya nganjuk sekarang Seperti pisau Begitu Mau si bakso jadi lapar Kita nyoba Muter dulu Kiri alun-alun Sebelah kanan kita Kantor Bupati Nganjuk Ini alun-alunnya Sementara di kanan kita ini Kantor Bupati Nganjuk Sekalian Pemkapnya Juga ada disini Jadi satu ya Pendopo Kabupatennya Juga ada disini Kota yang sejuk Kota yang asri Teman-teman Gak terlalu rame Gak terlalu besar Itu kotanya ya Jadi Sangat nyaman banget Buat jalan-jalan Wow Ini penuh tenda-tenda Kayak gini Jadi memang disediakan Khusus Buat masyarakat Untuk berniaga Jadi alun-alunnya Gak diseterilkan Kayak yang di jombang itu ya Di jombang itu Pedagang gak boleh semua Jualan di alun-alun Kawasan alun-alun Bersih dari pedagang Kalau disini Lihat Sekeliling alun-alun penuh Sebelah kanan Rumah yang tidak Diidam-idamkan oleh Semua orang Penjara Alun-alun nganjuk Ini gabura Masuk alun-alunnya Lihat teman-teman Sekelilingnya penuh Dengan orang yang jualan Dan ini juga Apa ya Bisa dibilang Gak terlalu mengganggu lah Buat kita menikmati Kalau ada tenda-tendanya Kayak gini Mengganggu Untuk menikmati Keindahan alun-alunnya Wih keren ya Gapuranya yang ada disini Gapura atau apa nih namanya Mantap banget Nganjuk Keren Sudah jauh berubah sekarang Tahun 2022 Nganjuk menjadi Lebih keren Ini jalan apa ini Jalan Merdeka Bener gak Sebelah kiri Sebelah kiri Kemudian sebelah kanan ini Rumah dinas Kapolres Nganjuk Gak terlalu mewah Sederhana Tapi elegan Kita belok kiri Teman-teman Sekarang Kita masuk Ke jalan Apa namanya ini Diponegero Atau apa Tempat belanja Kamera ya Tapi gak terlalu banyak Koleksinya disitu Di perlempatan ini Tubuhnya Kalau malam keren Lampunya menyala Ini kalau siang Tampak biasa saja Kanan Ke jalan Kartini Kanan Ke jalan Kartini Sementara kiri Tadi itu mengarah Ke alun-alun juga Bisa muter ya Ke alun-alun Di atas kita Kita sekarang Melewati bawahnya Jembatan Rel kereta api Kota Nganjuk Sehingga Bis Atau kendaraan yang tinggi Gak bisa lewat sini Dulu sering ya Ada truk yang lewat sini Bis lewat sini Akhirnya putar balik Karena tertutup oleh jembatan Mendek banget Jembatannya Dengan jalan Oke kita lurus Kanan mengarah ke Surabaya Kiri ini mengarah ke Madiun Kita lurus Masuk ke jalan Barito Teman-teman Saya ingin tunjukkan Ke kalian Lokasi Gor Kota Nganjuk Plus Jalan tol Kalau mau ke Surabaya Dari Kota Nganjuk Tadi Dulu di video Malam Hari Juga sudah Kita lalui Jalur ini ya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Penguat aja Nah kalau siangnya Seperti apa Siangnya kayak gini Kita melewati Jalan Barito Sekarang Jadi ada versi malam Sekarang versi siang Pemukimannya cukup padat Di sini Termasuk Dijadikan tempat-tempat usaha Oleh masyarakat Toko-toko Warung-warung Banyak banget Kalau dari Nganjuk Dari Kota Nganjuk Dari Alun-Alun ya Ini SMP SMP 7 tadi ya Dari Alun-Alun Nganjuk Mau ke Jalan Tol Itu paling butuh waktu Sekitar 10 menit Atau 7 atau 10 menit ya Sebelah kiri kita ini Gor Kota Nganjuk Gor Bung Karno ya SMK PGR 1 Tadi sebelah kanan Ini dia Gor Bung Karno Lokasinya berada Di daerah Begadung Ini namanya Kelurahan Begadung Yang kangen dari Nganjuk Tinggalnya di Nganjuk Atau dulu pernah tinggal di Nganjuk Kangen dengan suasana Nganjuk Seperti ini suasananya sekarang Kita berada di daerah Begadung Ada SD apa tadi Sebelah kiri juga sekolah SMP Berapa ya Nah Limaning Gak endelok tulisannya Lapangan Begadung Sebelah kanan ini Nah ini ada perempatan teman-teman Kalau lurus itu ke Bojonegoro Kiri arah Kemadiun Kanan arah Surabaya Jalan tolnya juga ada di arah kanan Oke ya Jangan lupa ancar-ancarnya Sudut sebelah kiri itu SMA Negeri 3 Kita belok kanan Mengarah ke Surabaya Jalur tolnya ada di sini teman-teman Sebentar lagi Kita akan tiba Di jalur masuk Atau jalan masuk Dan jalan keluar Jalan tol Kota Nganjung Oke Mantap sekali Kita melewati area persawan Kalau jadi full pemukiman Sekarang baru ketemu sawah Akhirnya Sebelah kiri ini Kuburan Jadi ruas jalan tol Pintu masuk dan keluarnya Ada di kawasan Ring route ini teman-teman Jalur putarnya Kota Nganjung Jadi kalau Base atau terk-terk besar Itu kan gak boleh ya Masuk ke kota Itu lewatnya sini Jalur ring route Belakang ini Arah Madiun Kemudian depan ini Arah Surabaya Ini dia teman-teman Di depan kita Masuk tol Nganjung Saya karena naik motor Gak berani masuk Sebelah kiri ini Pintu masuk atau keluar Tol Nganjung Di Nganjung Itu pintu masuk dan keluarnya Hanya ada satu teman-teman Hanya ada di sini Di ngerengket Atau apa namanya Oke Sementara ini dulu ya Teman-teman Video perjalanan Atau jalan-jalan Menikmati Suasana Kota Nganjung Tadi sudah kita mulai Dari arah ke diri Sekarang saya lanjut Mau ke Jumbang Mojekarta Surabaya Terima kasih Teman-teman sudah berkenan Menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.